Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Iswarin, kita lanjutkan nih perbincangan yang di minggu lalu Pak ya, kita masih membahas tentang sistem manajemen untuk Toko Modern Nah, kali ini saya ingin bertanya mengenai aspek promosi yang kaitannya dengan sistem manajemen di Toko Modern Nah, untuk promosi yang paling baik menurut Pak Iswarin ini seperti apa? Ya, jadi memang salah satu pekerjaannya Pak ya, pekerjaan rutin lah ya kan, pekerjaan rutin sebuah Toko Modern adalah promosi Nah, seringkali hal inilah yang suka dilewatkan sama perintil-perintil yang independen atau yang tradisional Bapak lihat ya, kalau yang tradisional jarang mereka melakukan promosi Nah, justru kebalikannya kalau kita lihat yang Toko-Toko Modern ini selalu ada promo Minggu ini apa? Minggu itu apa lagi? Bulan depan ada apa lagi? Nah, ini stepnya sebenarnya gampang Pak, ya sebelum kita masuk apa yang promosi yang harus dilakukan ya Jadi, stepnya adalah kita bikin kayak seperti event Pak, misalkan bulan ini kita mau bikin promo apa gitu ya Bulan besok apa, jadi kalau kita sudah ada ya, kita sudah terjadwal, kita tinggal melakukan apa sih yang akan dilakukan promo itu Dari beberapa promo nanti pasti ada promo yang paling tepat Pak, untuk Toko tersebut Misalkan, bulan pertama kita akan melakukan promo cutting price, artinya dari misalkan harga lamanya 100 ribu dipotong jadi 9 ribu atau 9 ribu Jadi, ada pengurangan harga disini Pak Yang kedua, kita bisa juga misalkan pak, pembelian-pembelian paket Misalkan, kalau orang beli satu harganya 10 ribu, tapi kalau beli dua jadi 9 ribu kali dua Jadi, cuma 18 ribu misalkan, tapi harus beli dua Betul Atau, pembelian dua terus free satu gitu Pak Ya, buy two get one free, atau buy one get one gitu, itu banyak Jadi, artinya banyak promosi yang kita bisa lakukan, tetapi kadang ada beberapa daerah ini Ada yang kurang cocok Pak, ada orang nggak suka, oh harga kok turun-turun aja, nggak suka gitu loh Jangan-jangan dinaikin dulu gitu, apalagi yang diskon-diskon ya Pak ya Kalau diskon itu, nah, kalau setiap bulan kita diskon, lama-lama orang tahu Nah, itu setiap bulan pasti diskon gitu, gitu bohong gitu, orangnya nain dulu Nah, kita bisa ganti-ganti Pak Misalkan, bulan pertama tadi kita bisa cutting price gitu ya Bulan kedua kita bisa dengan paket Bulan ketiga kita bisa dengan hadiah-hadiah Pak Misalkan, pembelian produk A, dapat hadiah apa? MOOC misalkan Atau dapat hadiah kalau habis tahun, misalkan kalender, misalkan bisa Atau dapat agenda, misalkan bisa Jadi, orang, apa, ekspetasi orang ini akan, oh dia setiap bulan ganti-ganti loh Berarti memang benar nih, dia promosinya benar Bukan harga dinaikin terus kita dapat diskonnya, bukan seperti itu Itu Pak, ya Nah, tadi Pak Iswarin bilang masalah cutting price gitu kan Nah, ini yang saya agak sedikit, memang selama ini ya Ketika melihat ada potongan-potongan harga ini sedikit-sedikit Dengan kerjasama dengan si pemasok, Pak Jadi, sebelum kita melakukan cutting price ya, kita hubungin dulu si pemasok Mau support nggak dia, misalkan support potongannya aja lah gitu Jadi, dari sana juga kita dapat potongan dulu Pak ya Ya, jadi kita nggak 100% kita yang nanggung gitu Minimal kan, 50-50 lah Pak ya, mereka 50, kita 50 Karena juga akan menaikkan orderan ke mereka gitu Oh, orderan ke mereka kan gitu Nah, ini yang sistem-sistem ini kita bangun sebenarnya untuk meningkatkan komunikasi juga antara si supplier dengan kita sebagai periti ya Pak Oke, gitu Nah, lalu sekarang mengenai apa, untuk sistem pencegahan gitu ya Dari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan nih, seperti kehilangan Nah, itu bagaimana caranya ini? Mungkin ada yang tadi di minggu Ya, berapa-berapa, kan lalu sempat disinggung gitu Pak ya Kayak insentif yang bonus kehilangan Bonus kehilangan, betul ya Seperti apa gitu Pak? Ya, jadi kita review sebentar yang dulu Pak Kita tahu bahwa kehilangan terbesar itu dilakukan oleh karyawan ya Bahkan ada surveinya gitu Nah, salah satu untuk menanggulanginya ini adalah kita membuatkan sistem insentif Pak Jadi, insentif ini dikaitkan dengan berapa sih nilai kehilangan yang akan disetujui Atau si karyawan ini dapat inilah ya Dapat bonus kalau memang dia bisa mencegah kehilangan se-minimum mungkin gitu Ya, ini namanya bonus ini ada yang menyebut adalah bonus kehilangan gitu Pak ya Tetapi ada juga yang menyebutnya dengan insentif Pak Insentif kehilangan Nah, dua-duanya sebenarnya tujuannya sama Nah, biasanya perhitungannya begini Pak Perusahaan harus mengeluarkan dulu namanya batas toleransi kehilangan Misalkan, yang minggu lalu kita ada bahasa Perusahaan mengeluarkan toleransi 0,5% Kalau itu hilang, itu karyawan tidak dibebani apa-apa Artinya, tidak mengganti gitu Kan karena ada beberapa tokomu dari itu Kalau kehilangan barang Pak, itu karyawan mengganti Bapak bisa tanyakan nih Yang sekarang sudah banyak menyambur itu ya Waktu itu kita iseng tanya karyawannya Pasti itu terjadi Pak, penggantian-penggantian barangnya hilang Nah, sistem ini kita buat sebenarnya untuk mengantipasi itu Jadi, agar apa? Agar si karyawan itu dapat menjaga barangnya agar tidak hilang Tapi, haknya dia tidak berkurang gitu ya Artinya, gajinya tidak sampai dipotong Karena apa? Ada batatan toleransi yang sudah diberikan oleh perusahaan Ya, tadi misalkan 0,5% Nah, terus tentunya kalau toko buka itu kan tidak mungkin barang tidak hilang Pak Artinya banyak yang kita jual kan barang kecil-kecil Nah, contoh yang paling gampang aja misalkan barangnya hilang 200 ribu Perusahaan memberikan toleransi 500 ribu Berarti yang 300 ribu itu, itulah yang diberikan sebagai insentif kehilangan kepada karyawan Nah, tinggal nanti kita lihat omsetnya berapa Kalau omsetnya 300 ribu Ya, 300 juta misalkan Pak Berarti kan kita punya insentifnya 0,5 Berarti kan sekitar 1,5 ya Atau 1 juta setengah Nah, kita tinggal lihat Kehilangan barangnya berapa? Dalam barangnya ternyata cuma 500 ribu Nah, 1 juta itulah yang nanti kita berikan ke karyawan sebagai insentif kehilangan Nah, ini biasanya luar biasa Pak Itu langsung kehilangan barangnya langsung turun jatuh gitu Lebih baik dikasih bonus Pak ya Daripada harus ambil resiko Ya, daripada dia cuma ambil luar Selain itu Pak, untuk metode pencegahan yang lain untuk kehilangan itu Ya, sebenarnya kita bisa pasang CCTV Pak CCTV, oke Kalau bisa ya pasang CCTV yang bisa online Jadi, misalnya kan gini, Bapak sedang di luar kota Ya, terus kita kan bisa Sekarang kan udah bisa pakai Android Kita bisa lihat di HP kita kan Kita lihat nih Terus kita bisa telepon Eh, kok itu kenapa tuh duduk-duduk Nah, berarti si bos liatin nih Dan kita tidak tahu kalau kita ada di luar kota sebenarnya kan Tahunya kan, wah ini bosnya jangan-jangan ada dekat-dekat sini aja Ini bisa dilakukan dengan menerapkan atau memasang CCTV Pak Lagi tugas mungkin tertidur atau apa gitu ya Nah, kita ingatkan Apalagi kalau teponnya tadi buka dulu baca-baca Terus, saya biasanya sarankan ke teman-teman CCTV nggak perlu banyak-banyak kamera Pak Oke Karena yang utama satu adalah Kita bisa sortkan di dekat kasir Satu lagi itu di tengah Pak Nah, kalau sekarang kalau kita beli kamera CCTV itu kan ada paket Pak Ada paket 4, 8, 5, lah Sebenarnya kita cukup 4 aja Jadi di area pintu masuk Terus kasir Nah, untuk agar apa namanya Orang itu sedikit Wow gitu ya Ada CCTV Biasanya kita sarankan Dipasang banyak Tapi yang lainnya dummy Pak Nah, beli second yang sudah nggak bisa Tapi masih Tempel-tempel aja Banyak-banyak aja Banyakin aja gitu Dimana-mana Dimana-mana Oh ini gila Toko sekitnya-kitnya ada 12 Saya pernah terkecoh juga Saya pernah nyarankan ke teman saya Di Batang-Batang Terus saya main ke tokonya Pak Wah, situ Saya tanya sama pemiliknya Pak, ini sini Buah ini sekali nih Saya juga nggak tahu Mana yang nyala Ternyata dia hanya pasang 4 Pak Jadi yang 8 itu sudah Sudah dummy semua Oke, lalu Ada juga nih Pak Yang Dengan cara Stok pergantian shift Itu seperti apa? Jadi Untuk produk-produk yang satu Yang penjualannya Laku keras Pak Terus yang Sudah hilang Jadi pada saat misalkan Kita stok op 6 gitu ya Terus Seringkali kok barang ini lagi hilang Barang ini lagi hilang Nah, itu biasanya Ada stok pergantian shift Pak Misalkan saya shift 1 Ya, padu shift 2 nih Begitu saya mau pulang Bapak cek dulu nih Ya, pada saat saya serahkan Ini loh bener ya Barangnya ada 10 ya Oke, Bapak terima nih Barangnya 10 Seperti itu Itu rutin Pak Biasanya Nah, otomatis dengan seperti itu Kita juga Tentu hati-hati nih Biasanya karewan Waduh, barang ini di cek nih Dan kalau hilang Itu nggak ada abun lagi Karena harus mengganti Pak Risikonya seperti itu Biasanya Oke, pemirsa Jangan kemana-mana Kita akan kembali lagi Setelah break yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya